Tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Anies Baswedan terlihat tak terima hingga menggeleng-gelengkan kepala saat menyaksikan Gibran Raka Bumi Ngeraka. Menyebut Muhaymin Iskandar alias Jack Emin tak konsisten soal sikapnya tentang pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan. Hal tersebut terjadi saat sesi saling sanggah di segmen kedua debat jawabres di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat 22 Desember malam. Berdasarkan pantauan kompas.com di lokasi saat Gibran menyinggung konsistensi Imin soal IKN, Anies terlihat langsung menggeleng-gelengkan kepala. Anies terlihat geleng-geleng sambil duduk bersandar dan menyelangkan kakinya. Yang menunjukkan raut wajah datar dalam segmen debat tersebut, Gibran menyebut Jack Emin tak konsisten atas pendiriannya tentang IKN lantaran sempat menghadiri proses tumpengan di IKN. Menurut Gibran, pembangunan IKN tidak hanya serta-merta mendirikan bangunan yang nantinya dipakai sebagai pusat pemerintahan. Yang menyatakan IKN adalah simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhyemin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhyemin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana, ini gak konsisten. Dulu dikong, sekarang baru dikong kata menjadi wakilnya peranis yang mengusung tema bukan. Sekali lagi Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof Mahful, Prof mungkin nanti setelah pulang dari depan bisa digugel, sudah banyak yang masuk. Manyak pada akun sedaya. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah pilpres, karena mereka akan pasti akan wet and sink melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih telah. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi, saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN, itu hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu, untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, habis waktunya harus penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhyamin dulu. Saya ingat sekali, Gus Muhyamin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini enggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang enggak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Manya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.